POSISI HYBRID TREN ALEXANDER ARNO Trent Alexander-Arnold sedang dibentuk jadi salah satu pemain terpenting dalam skuad Liverpool. Dia memegang salah satu posisi penting dalam tim baik saat bertahan maupun menyerang. Trent sejatinya adalah seorang bekanan dan dia termasuk salah satu yang terbaik di posisi tersebut. Bahkan Trent jadi aktor penting keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Champions beberapa tahun lalu. Menariknya, ternyata potensi Trent lebih dari itu, dia mulai dipercaya bermain sebagai gelandang di timnas Inggris, peran yang kemudian dilanjutkannya di Liverpool. Memang sebagai back, Trent lebih dikenal dengan kemampuan ofensif daripada defensif. Jadi, dia bisa memainkan peran gelandang dengan sangat baik, khususnya untuk membangun serangan. Potensi Trent itu tentu tidak dilewatkan Jurgen Klopp begitu saja. Sejak musim lalu, Liverpool mulai sering memaksimalkan potensi Trent sebagai gelandang. Pemain 25 tahun itu sering masuk ke lini tengah dan bermain sebagai gelandang ketika Liverpool menguasai bola. Dia lantas kembali ke pos back kanan ketika tim harus bertahan. Kualitas Trent dalam adaptasi peran itu pun terbukti akhir pekan lalu. Dia mencetak gol penyeimbang dan membantu Liverpool menahan Manchester City satu sama di Etihad Stadium, duel lanjutan Premier League. Playmaker Manchester City ini akui Liverpool sekarang sudah kompetitif lagi. Playmaker Manchester City, Bernardo Silva mengaku Liverpool sekarang sudah kompetitif lagi dan bakal jadi pesaing timnya dalam perburuan gelar juara Premier League. Pengakuan itu dilontarkan oleh Silva, usai City berduel melawan Liverpool di Etihad Stadium pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Sejak 2016, Liverpool adalah pesaing utama Manchester City dalam perburuan gelar juara. Tapi pada musim 2022-2023 lalu, performa The Reds menurun dan mereka sama sekali tak bisa menyaingi City dalam perburuan gelar juara Premier League. Namun musim ini, Liverpool disebut sudah berhasil bangkit dan disebut bakal bersaing dalam perburuan gelar juara Premier League. Hal tersebut diamini oleh Bernardo Silva, Saya pikir kami seharusnya menang. Akan tetapi ketika Anda bermain melawan tim seperti Liverpool, musim ini mereka kembali menjadi sangat kompetitif, kata Silva seperti dilansir Liverpool Echo. Meski demikian, Bernardo Silva tak merasa cemas, ia justru tenang karena membuat persaingan meraih gelar juara menjadi lebih seru. Kami lebih menikmatinya ketika kami menang, tapi itu menyenangkan bagi Premier League dan fans ketika pertandingan seketat ini dan ada emosi. Kami sekarang punya empat tim yang sangat dekat dan satu sama lain. Serunya. Mimpi tak kesampaian Aguero, main untuk Liverpool Aguero gantung sepatu pada 2021. Pesepak bola Argentina itu pensiun di Barcelona setelah didiagnosa mengalami gangguan jantung. Sergio Aguero lima tahun berseragam atletico sebelum pindah ke Manchester City, nama Aguero melesat selama membela The Sky Blues. 260 gol berhasil ditorekan Aguero bersama Man City, dia menghadirkan 15 trofi lokal ke Etihad Stadium termasuk lima gelar Premier League. Usut punya usut Aguero rupanya sudah mengemari Premier League sejak kecil. Dia menyukai Liverpool dan amat mengidolakan legenda The Reds Michael Owen. Saya menyukai Liverpool ketika saya masih muda karena Owen, yang juga memulai karirnya saat remaja. Bahkan ketika saya bermain di PlayStation, saya mencoba bermain sebagai Owen, kata Aguero dilansir dari diario AS. Sebenarnya saya heran mengapa tidak pernah ada kemungkinan bermain di sana. Saya membaca bahwa mereka tidak menawarkan diri karena saya saat itu masih sangat muda, dan sepertinya itu taruhan yang beresiko karena biaya transfernya besar. Ujarnya soal tak adanya tawaran dari Liverpool. Pengakuan jujur Guardiola? Suka nonton permainan Liverpool Josep Guardiola terdengar puas dengan performa squad Manchester City, meski harus kehilangan poin usai ditahan imbang Liverpool satu sama. Bermain di Etihad Stadium, Man City tampil agresif dan unggul lebih dahulu lewat gol Erling Haaland di menit ke-27. Liverpool sempat kesulitan sampai akhirnya Trent Alexander-Arnold menyamakan gedudukan di menit ke-80. Satu poin ini ternyata sangat berarti bagi Guardiola. Fans mungkin menilai bahwa Man City lebih layak menang, tapi bagi Pep satu poin lawan tim setangguh Liverpool adalah hasil yang memuaskan. Usai pertandingan kemarin, Guardiola sedikit membocorkan bahwa dia pun mengakui dan mengagumi Liverpool. Level permainan yang ditunjukkan Liverpool luar biasa. Kami bersama-sama bergerak membawa bola. Kami sudah bermain sangat bagus bahkan setelah 8 tahun bersama, ujar Guardiola. Saya bicara dengan Jurgen, dia tahu saya mengagumi dia. Seksekali saya menonton Liverpool sebab saya menikmati permainan mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!